...terjadi bangku-tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang berita. Pengacara bakal hadirkan wanita perekam video Brigadir J. Siap dengan bukti-bukti dugaan penyiksaan, namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Pengacara Kamarudin Simanjuntak mengungkap para saksi perekam video jenazah Brigadir J untuk memperkuat bukti-bukti dugaan penyiksaan kasus percobaan pembunuhan berencana. Menurutnya, para saksi tersebut adalah wanita pemberani asal Jambi yang akan menjadi saksi-saksi kasus tersebut. Wanita-wanita pemberani itu di Jambi, saksi-saksi kami. Jadi, karena polisi yang hadir ke sana terus melarang, mereka membuat siasat guna merekam jenazah Brigadir J, ujar Kamarudin Simanjuntak di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Kamarudin menjelaskan wanita tersebut sangat cermat memahami situasi yang janggal terkait kedatangan jenazah Brigadir J menurutnya. Wanita yang belum disebutkan namanya tersebut ialah guru yang baru diangkat sebagai pegawai negeri sipil, PNS. Dia meminta untuk menambah formalin dari rumah sakit daerah setempat. Ada waktu jenazah Brigadir J tidak dijaga polisi sehingga dia bisa merekam video tersebut. Sangat prihatin, tapi saya pikir hebat karena biarpun ibu itu cuman seorang guru honorer lama yang baru diangkat PNS. Dia berani, jelasnya. Selain itu, Kamarudin mengatakan wanita pemberani tersebut memberi harapan baru dalam kejelasan kasus tewasnya Brigadir J sebab, rekaman video tersebut akan menjadi bukti untuk menguatkan kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana. Jadi, bukti-bukti yang saya ajukan itu, baik video maupun foto termasuk surat itu sangat autentik sehingga tidak bisa dibantah di sisi lain, pengacara bongkar kisah adik Brigadir J ketika dihalangi lihat jenazah kakaknya di RS Polri. Pengacara Kamarudin Simanjuntak mengatakan ada yang berniat menghalangi adik Brigadir J, Bribda LL, melihat jenazah sang kakak di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kamarudin selaku pengacara keluarga Brigadir J menjelaskan proses bagaimana Bribda LL dimutasi ke Polda Jambi setelah kematian sang kakak. Awalnya, menurut Kamarudin, Bribda LL diberi perintah untuk mendatangi RS Polri sebelum autopsi jenazah Brigadir J menurut Kamarudin, Bribda LL diminta menandatangani surat persetujuan keluarga karena orang tua keduanya belum mengetahui hal tersebut. Adik Brigadir J, Bribda LL, diperintah untuk menghadap Karo Provos. Setelah itu, dia diperintahkan untuk pergi ke RS Polri sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, ujar Kamarudin Simanjuntak di Bareskrim Polri, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Kamarudin mengatakan ada kejanggalan ketika Bribda LL ingin melihat jenazah Brigadir J dia menjelaskan, setelah Bribda LL sampai di RS Polri, dia disodorkan sepucuk surat persetujuan keluarga sebelum dilakukan autopsi untuk ditandatangani. Menurut pengakuan Bribda LL pada pengacara, adik Brigadir J itu tidak membaca surat tersebut karena sudah mengetahui kakaknya tewas. Setelah mendengar abangnya meninggal, Bribda LL nurut saja menandatangani surat tersebut, jelasnya. Namun, Bribda LL menemukan kejanggalan karena saat melihat jenazah kakaknya, ternyata autopsi itu sudah dilakukan dan jenazah Brigadir J sudah bisa langsung dibawa. Dia mau melihat jenazah abangnya tidak diberikan. Tetapi begitu, surat ditandatangani, tak lama langsung dikeluarkan dari peti. Artinya sudah dilakukan autopsi atau visum et repertum, tambahnya. Bribda LL lalu sempat membuka peti untuk memastikan di dalamnya adalah Brigadir J dia kemudian membuka kain yang menutup wajah kakaknya. Karena dia bilang apakah ini abang saya atau tidak maka dibuka sedikit wajahnya. Di situ terlihat sayatan-sayatan masih segar, di bawah mata, di hidung, bibir, yang lain dia tidak tahu, tutup Kamarudin. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias No Priyansah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Bares Krim Polri untuk mengungkap motif dugaan pembunuhan berencana kliennya. Ia enggan berspekulasi terhadap peristiwa yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo tersebut. Itulah yang saat ini masih diselidiki apa latar belakangnya, makanya kami datang untuk melakukan gelar sekaligus prarekonstruksi, kata Kamarudin di Bares Krim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Terkait dugaan motif asmara, Kamarudin lagi-lagi enggan berspekulasi. Dia justru mengibaratkan dirinya sewaktu muda. Soal asmara saya juga pernah muda seperti kalian. Saya tidak pernah menemui pacar saya menggunakan sajam, senjata tajam, apalagi senjata api. Tetapi saya memberikan kepada pacar saya bunga atau makanan yang enak-enak, ujarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput. Dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.